Pada desa, ini langsung aja kita diarahkan ke kosong luar, judul yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun, menangkan kosong luar di desa mati masih. Karopenmas Divisi Umas Polri, Brigjen Truno Jaya Wisnu Andiko, membenarkan penangkapan relawan Ganjar Mahfud, Palti, Huta Barat telah dilakukan. Dalam surat penangkapan tertulis jika Palti, Huta Barat ditangkap terkait kasus dukaan penyebaran hoax soal unggahan rekaman suara arahan dukungan untuk Paslon 02 di Pilpres. DOSURI, yang pertama adalah benar bahwasannya proses penangkapan telah dilakukan oleh Direkturat Tipit Siber Barat Sintori. Namun kami jelaskan lagi, ini secara simultan baru pagi hari ini dilakukan serangkaian tindakan penyidikan melalui upaya penangkapan. Dan tentu kita masih secara simultan dan berkesinambungan ini untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Untuk perkembangan kami akan sampaikan. Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mempertanyakan motif penangkapan Palti, Huta Barat karena saat ini Bawaslu masih melakukan uji forensik terhadap perekaman suara dugaan pelanggaran pemilu di Kabupaten Batu Barat. Selain melakukan pendampingan hukum, TPN juga meminta polisi untuk tidak menahan Palti, Huta Barat. Itu Bawaslu mengatakan Pai itu sudah dibantah oleh Dantin, oleh Kapolres, oleh Kajari. Tapi sudah tidak usah dipersoalkan lagi. Nah tapi kok setelah positifkan Bawaslu ini, setelah menyatakan ini, kenapa tiba-tiba ada penangkapan? Sekali lagi, tidak bisa memahami kenapa ada penangkapan. Palti, Huta Barat ini melakukan reposting, video yang sudah banyak beredar di media sosial. Tentang dugaan percakapan yang terjadi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Karania di Kabupaten Batu Barat mengenai arahan agar memilih paslon nomor dua. Nah saya menyimak, mempelajari isi video itu, dan memang itu yang dikatakan dalam percakapan itu. Menangkapi penangkapan Palti, Huta Barat, pengamat pemilu Titi Anggra ini menilai seharusnya polisi menunggu hasil penelusuran yang tengah dilakukan Bawaslu. Jadi keputusan Bawaslu RI untuk meminta Bawaslu Sumatera Utara mengambil alih itu adalah keputusan yang tepat. Mestinya kita hormati semua proses yang berjalan ini, jangan sampai langsung ada konklusi tanpa proses hukum yang selesai. Karena kan ini dugaan pelanggaran pemilu, siapa yang berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran pemilu? Yang berwenang itu adalah Bawaslu. Pintu masuknya hanya satu lewat Bawaslu. Bawaslu masih bekerja karena mereka punya 14 hari kerja untuk menyelesaikan, melakukan kajian dalam konteks ini, investigasi ya. Sebelumnya, unggahan rekaman suara terkait dugaan pelanggaran pemilu untuk mengarahkan dukungan dan danaan desa bagi calon presiden nomor urut 2 menggemparkan masyarakat. PJ Bupati, Kapolres, dan Dandim Batubara telah diperiksa Bawaslu Batubara. Ketiganya rame-rame membantah suara dalam rekaman yang beredar. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja memastikan uji forensik terhadap rekaman suara dugaan pelanggaran pemilu di Kabupaten Batubara masih dilakukan polda sumut. Bawaslu RI juga meminta Bawaslu Sumatera Utara untuk mensupervisi proses pemeriksaan digital forensik terhadap rekaman suara yang beredar. Tim Liputan Kompas TV